Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, hari ini Bu Muzla akan memberikan materi tentang menjaga kebersihan dan kerapian Nah, anak-anak tau gak kira-kira apa sih manfaatnya menjaga kebersihan dan kerapian? Oke kita lihat Yang pertama, kita akan terhindar dari penyakit Kenapa kok bisa gitu? Iya dong, karena penyakit itu suka sekali tinggal di tempat yang kotor dan tidak rapi Kemudian yang kedua, kita akan merasa nyaman berada di lingkungan tersebut Misalnya, kita berada di rumah Rumah kita kotor, rumah kita tidak rapi Kita nyaman gak tinggal di tempat tersebut? Kita nyaman gak tinggal di rumah? Pasti enggak kan? Di samping itu, sama kayak yang nomor satu Rumah akan banyak penyakitnya karena kotor Nah, kalau misalnya rumah kita bersih Rumah kita rapi Rumah kita terhindar dari penyakit Kita nyaman tinggal di dalamnya Kita akan lebih tenang menjalankan aktivitas di rumah Selanjutnya, gimana sih caranya menjaga kebersihan dan kerapian? Caranya banyak banget Dan itu bisa kalian lakukan Yang pertama, kalian setelah bangun tidur bisa merapikan tempat tidur kalian sendiri Bantal dan gulingnya ditumpuk yang rapi Kemudian selimutnya dilipat Spraynya ditarik supaya tidak kusut Itu yang bisa kalian lakukan ketika bangun tidur Kemudian, kalian juga bisa membantu orang tua Menyapu dan mengepel setiap hari Kenapa? Menyapu dan mengepel itu membersihkan kuman anak-anak Jadi, kalau misalnya kumannya sudah disapu, sudah dipel Insya Allah rumah kita akan bersih Kemudian, setelah kita menggunakan barang Setelah kita menggunakan mainan Langsung kembalikan di tempat semula Jangan dibiarkan berserakan Nanti jadinya tidak rapi Kalau tidak rapi, banyak kuman, banyak kotoran, banyak penyakit Oke, langsung dirapikan ya setelah menggunakan apapun Selanjutnya, setelah makan, setelah minum Kalian juga wajib mencuci piring dan gelasnya Langsung Kenapa? Supaya piring kotor dan gelas kotor tidak menumpuk Kalau menumpuk, banyak banget kotoran yang akan menempel di situ Kalau sudah banyak kotoran, nanti penyakitnya bisa ikut menempel di situ Kalian tidak mau kan Kalau rumah kalian ada penyakitnya Selanjutnya, kalian juga wajib membuang sampah pada tempatnya Selain bisa merapikan rumah Sampah yang berserakan bisa menyebabkan apa? Iya, bisa menyebabkan banjir Kenapa sih kok bisa? Sampah kan kecil-kecil bunuh Kok bisa jadi banjir? Iya, kalau sampah itu meskipun kecil-kecil Tapi ada banyak sampah itu bisa menutupi jalannya air Nah, ketika musim hujan turun, sampahnya kan menutupi jalan air Terus airnya lewat mana? Kalau misalnya mau jalan, kan nggak bisa Makanya air itu akan menggenang di situ Nah, hujannya semakin deras nih Akhirnya, airnya nggak bisa mengalir Itu yang membuat banjir Nah, karena kita sayang sama bumi kita Kita mau menjaga bumi kita agar terhindar dari banjir Salah satunya adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya Oke, anak-anak? Nah, ini juga ada kebersihan sebagian dari iman Kalau kita suka kebersihan, kita suka kerapian Insya Allah, kita termasuk sebagai orang-orang yang beriman Kalau kita termasuk sebagai orang-orang yang beriman Insya Allah, Allah akan sayang sama kita Anak-anak mau kan disayang sama Allah? Makanya, salah satu caranya harus menjaga kebersihan Oke, anak-anak? Nah, ini ada tugas dari Bu Nuzla Tugas kalian adalah Mengbuat jadwal Seperti yang sudah dikirimkan oleh Bu Nuzla Jadwal itu boleh kalian gambar sendiri Boleh kalian print Atau kalian Oh yes, apapun bebas Yang penting tugas kalian adalah Membuat checklist kegiatan kebersihan dan kerapian Yang sudah kalian lakukan di rumah Nanti, kalau sudah satu minggu Checklistnya sudah terisi Kalian foto hasilnya Dan kalian kirimkan ke Bu Nuzla Oke, anak-anak? Semangat belajar selalu ya di rumah Semoga kita segera bisa bertemu di sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh